Musik Sekarang kita ada di lokasi stasiun kalibrasi JNSS yang berada di ITB Jatinangor. Jadi sebagai background kenapa stasiun kalibrasi JNSS ini dibangun. Jadi ini berawal dari ketika kita akan melaksanakan untuk penyelesaian batas daerah TRI Malaysia. Itu akan selalu dimulai dengan kita melaksanakan join kalibrasi GPS. Nah join kalibrasi GPS ini biasanya dilaksanakan secara bersama-sama antara Indonesia dan Malaysia. Jadi sebelum mulai untuk melaksanakan pengukuran batas TRI Malaysia. Jadi kita sesuai dengan SOP yang sudah disepakati antara Indonesia dan Malaysia untuk penyelesaian outstanding boundary plot. Jadi segmen-segmen RI Malaysia yang bermasalah. Jadi kita melaksanakan join kalibrasi alat GPS. Nah yang menjadi pertanyaan, kita belum memiliki stasiun kalibrasi JNSS di Indonesia. Nah oleh karena itulah kami dari PBW, karena ini juga merupakan tupoksinya dari PJKGG. Jadi bersama-sama dengan PJKGG dan juga dengan IPB, kita membangun stasiun kalibrasi JNSS. Jadi diharapkan ini dengan adanya stasiun kalibrasi JNSS yang ada di Jatinangor di tahun depan. Yang rencananya kita di bulan Februari akan melaksanakan pengukuran survei penyelesaian segmen PBW Sinepas selesai. Kita akan awali dengan kalibrasi JNSS. Jadi di tahun depan semoga stasiun kalibrasi JNSS yang di Jatinangor ini kita bisa manfaatkan terlebih dahulu untuk mengkalibrasi GPS yang akan kita gunakan untuk pengukuran bersama dengan Malaysia di tahun depan. Stasiun kalibrasi JNSS di Jatinangor ini merupakan stasiun kalibrasi JNSS pertama di Indonesia. Dan sebagai tambahan, stasiun kalibrasi JNSS yang ada di Jatinangor ini bukan hanya untuk kalibrasi JNSS saja, tetapi juga bisa digunakan untuk kalibrasi total station ataupun EDM. Urgensi dari pembangunan pilar ini adalah untuk mendukung pelaksanaan atau penyelenggaraan informasi geospasial yang handal. Karena bagaimanapun selain pelaksanaan pemetaan, kegiatan survei selalu tetap dilakukan untuk penyelenggaraan informasi geospasial. Nah harapannya alat-alat yang digunakan untuk survei itu tercek sedini mungkin atau kalau ada permasalahan pada alat itu dikalibrasi sedini mungkin. Nah pilar-pilar kalibrasi ini yang saat ini sudah kita pasang sebanyak 8 pilar di ITB Jatinangor ini digunakan untuk kalibrasi tersebut. Adanya pilar-pilar ini adalah untuk mendukung kegiatan survei pemetaan yang utamanya adalah dalam hal penyelenggaraan informasi geospasial. Jadi pilar-pilar ini adalah bagian penting atau salah satu infrastruktur daripada informasi geospasial yang memiliki peran penting ke depannya untuk keperluan survei dan pemetaan. Pilar-pilar ini kira-kira ada 8 pilar sepanjang sisi dari situ 2 di ITB. Ada yang jauh adalah pilar ketujuh, kemudian di kitar saya ini adalah pilar satu. Ini fungsinya untuk membantu bagaimana kita mengecek alat-alat yang akan digunakan dalam pengukuran. Jadi apakah CNSS-nya tervalidasi dengan bagus, apakah bisa digunakan dalam pengukuran, total session juga, dan EDM juga. Di sini titik-titik ini dirancang untuk bisa mengakomodasi dari ketiga alat tersebut. Jadi di sini kita ingin mendapatkan bagaimana kualitas alat yang akan digunakan dalam pengukuran terjamin atau tidak. Secara standar sudah ada ISO-nya, ISO 1, 7, 1, 2, 3, 2, 5, dan 8. Di sini kalau kita menggunakan metode yang digunakan untuk kualidasi dan kalibrasi, kita bisa menggunakan pertama GPS, kita bisa menggunakan Zero Calibration dan Short Calibration. Kalau Zero, kita bisa menggunakan satu pilar dengan satu antena dengan dua receiver. Di mana bila nilainya sama atau mirip, maka alat yang digunakan, receiver yang digunakan, terjamin dan bisa digunakan untuk pengukuran. Sedangkan untuk Short, kenapa kita bikin beberapa pilar itu maksudnya agar kita bisa mendapatkan kualitas ukuran yang terjamin atau tidak. Dan di situ kita bisa membandingkan data ukuran dari total session dan EDM sekalian. Aturan standar secara internasionalnya, akurasinya paling tidak tidak lebih dari 10 mili. Terus saja, pilar-pilar ini dibangun untuk memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya pada awalnya diminta oleh pihak PIG. Di sini kita membantu dari PIG, terutama dari PIGG dan PPBW, untuk melakukan fungsi validasi itu, fungsi kalibrasi juga. Terus saja, ada harapan lebih jauh bisa kita gunakan untuk penelitian. Terutama, ini saya bilang, ini adalah stasiun kalibrasi pertama yang ada di Indonesia saat ini. Dan ini bisa digunakan untuk umum juga. Jadi untuk pemerintah bisa, untuk akademisi bisa juga, untuk riset, dan itu saja untuk swasta. Di sini akan memberikan banyak peran dan serta untuk kebutuhan-kebutuhan dunia pengukuran. Terutama untuk kebutuhan-kebutuhan pengukuran yang membutuhkan akurasi tinggi. Di mana untuk kebutuhan itu kita perlu men-cek. Kenapa? Karena standarnya perlu kita tingkatkan. Karena sebelumnya, saya yakin bahwa dalam pengukuran, saat alat-alat tidak terkalibrasi atau alat-alat tidak terjamin secara kualitas, maka itu akan menimbulkan sebuah resiko. Baik resiko secara waktu dan secara uang. Tujuan dari pilar-pilar ini tentu saja mengurangi resiko itu. Agar kita bisa melakukan pengukuran dengan nyaman, kemudian dengan akurat, kemudian tentu saja secara resiko bisa kita kurangi, kita minimalisir. Dan tentu saja pihak ITB, diwakili oleh FITB, mempersilahkan baik dari akademisi, pemerintah, maupun swasta, untuk menggunakan fasilitas ini secara penuh. Tujuan saja ini akan memberikan banyak manfaat bagi banyak pihak, dan tentu saja akan meningkatkan kualitas dalam dunia pengukuran di Indonesia salah satu ini. Bagi kami dari Direkturat Topografi tentunya menyambut baik, dan berharap nantinya banyak kerjasama dalam hal kalibrasi alat GPS. Mengingat di satuan kami, Direkturat Topografi, juga memiliki cukup banyak GPS geodetik yang JNSS, yang kita gunakan dalam survei pemetaan, maupun dalam mendukung pengukuran di perbatasan RI Malaysia. Sehingga dengan adanya stasiun kalibrasi yang berada di Indonesia ini, di wilayah kita sendiri, tentunya akan sangat mendukung kegiatan-kegiatan yang nantinya akan berjalan dalam survei, terutama survei GPS. Mengingat, masih beberapa persoalan di perbatasan RI Malaysia yang belum mendapatkan penyelesaian secara tuntas. Dan dari perundingan-perundingan yang ada, itu memerlukan pengukuran yang menggunakan GPS. Sedangkan SOP yang sudah disepakati kedua pihak, mensyaratkan adanya kalibrasi. Di mana selama ini kalibrasi dilaksanakan di Malaysia, mengingat pada beberapa waktu yang lampau, kita belum memiliki. Dengan demikian, dengan adanya, mulainya ada pembangunan stasiun seperti ini, sebagai bangsa yang besar tentunya kita jangan sampai kalah dengan tetangga kita yang mereka sudah lebih dulu memiliki stasiun yang demikian. Sekali lagi, kami dari di Topat mengapresiasi sekali, dan berharap stasiun ini selalu dirawat dan berharap, mudah-mudahan ke depannya bisa bertambah lagi, BIK mungkin bisa membangun sehingga tidak hanya berada di Jawa saja, tetapi mungkin di beberapa daerah mungkin dapat diadakan atau dibangun stasiun-stasiun yang demikian. Kami sangat gembira dengan telah dibangunnya stasiun kalibrasi. Stasiun Kalibrasi ini dibangun untuk mendukung kegiatan survei dan pemetaan batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Pembangunan ini dilaksanakan dengan kerjasama bersama Institut Teknologi Bandung, khususnya Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian. Letak dari lokasi stasiun kalibrasi ini ada di Kampus ITB Jatinangor. Dalam pembangunannya dilaksanakan sesuai dengan setadar nasional Indonesia tentang pembangunan pilar Continuously Operating Reference Station atau KORS. Pada akhirnya, kami berharap keberadaan stasiun kalibrasi ini dapat dimanfaatkan secara luas untuk kalibrasi alat dan untuk penelitian terkait lainnya. Terima kasih telah menonton!